Sasa kala, nyetak dongeng anu usi caritana dipercayaku penduduk satempat, yen carita etateh benar-benar kunsi ayah atau wakunsi kejadian. Ia videoteh badanya nyaritakan sasa kala balubur limbangan, nyetak hiji kecamatan anu ayah di kabupaten Garut, tepatna di kawasan Gunung Poronggol. Sekitar tahun 1415 Masehi, ayah hiji karajaan anu didirikan kusunan Rumenggong, nyetak kerajaan Kertarahayu. Sok disebut hogei karajaan Rumenggong, anu arti nate nyetak renggang, anggang diantara karaton pajajaran jeng pusat karaton galuh. Sunan Rumenggong, taayasane, nyetak cucu Prabu Siliwangi, ti Sunan Gorda. Saat toswapatna Sunan Rumenggong, ditilas wilayahna jadi dua kerep Prabuan, nyetak dayuh manggung ku Prabu Mundingwangi anu jadi putrana, jeng galuh pakuan ku Prabu Hande Liman Senjaya, nyetak cucu Tibuniwangi. Galuh pakuan diteraskan ku Adipati Liman Senjaya ku Sumah, alias Sunan Cipancar. Galuh pakuan te jadi hiji kebupaten anu di bupatianku Sunan Cipancar. Sunan Cipancar oge jadi tokoh dina penyebaran agama Islam di daerah galuh pakuan. Syahdan pas penyebaran agama Islam kermuncak-muncak na, Sunan Gunung Jati anu jadi kepala daerah Cirebonte ngayakin pertemuan para tokoh. Dina suratna, dina surat undangana, ayah kalimah, sahawae anu datangna telat, maka bakal dihukumati ku Sanjatana sorangan. Ku sabab ayah sebab raha halangan dina perjalanan, kuduna robos leweng, kudus nyebrang walungan, jeng jalan turun naik gunung, maka Adipati Liman Senjayaku Sumah Teh telat datang kena pertemuan etak. Sesuai janji, Adipati Liman Senjayaku Sumah Teh nyerahkan keris agamana ke Algojo anorek ngelaksanakan hukuman mati. Nalika Algojo anorek keris dinasarangkana, sakilas mancar, lafad la ikroha fitin. Eta Algojo kaget turheran, langsung tedaya upaya sujud ke Adipati Liman Senjayaku Sumah. Sunan Gunung Jati madep kadipati Liman Senjayak, anjena maklum, jen anu nyekel keris lafad la ikroha fitin teh, jelma anu gede jasana dina ngembangkan agama Islam. Jeng, etak keris teh, mangrupa anugrah di Prabu Kian Santang, pamanah Sunan Gunung Jati di pihak ibuna. Hukuman mati etak dibatalkan. Dina paristiwa iya, lahir istilah limbangan. Sunan Gunung Jati ngusulkan, yen ngaran galuh pakuan diganti kuimbangan. Anu makna nate, yen adipati liman senjayaku sumah teh, saimbang sarang Sunan Gunung Jati, anu jadi penyebar jeng dakwah Islam. Oke, galuh pakuan sarang ciri bonte saimbang jadi tempat penyebaran agama Islam. Istilah balubur diterangkan tina ensiklopedi kebudayaan Sunda, ngarujukkan na daerah pemukiman para penguasa kabupaten jaman bahula. Daerah anu penghunina para menak jeng pajabat pamarentah laina. Ayo nama, balubur limbangan teh jadi bagian tina kabupaten Garut, sabab limbangan bahula kekurangan sumber air. No akhirna kabupaten teh maju ke daerah selatan. Deket kaki gunung guntur, ain nama kasebutna Garut kota. Daerah anu penghunin yang mana adik-adik tadi yang bilang bahwa minta sejarah selsilah dulu perhimbangan, Kebetulan adik-adik datang Situs makam Sunan Cipancar Situs makam Sutar Cipancar dikenakan Sutar masuk cekat budaya Menurut undang-undang Undang-undang 2010 Sekolah sebab waris Masuk cekat budaya Kebetulan saya sebagai cekat budaya Ditubaskan Dari Lampung sampai Kepuasaan Jadi kebudayaan Pendidikan kebudayaan Dan sahabat budaya Prabu Gujaya Kusumah Identik dengan Raja Prabu identik dengan Raja Ini Yah Raja Yah Wali Yah Ulama Yah Pemerintah Tahun berapa Bertahta sebagai kerajaan Tahun 1510 Dimana Raja Di Galuh Papuan Sebelum Dia bertahta Sebagai Raja Itu waktu itu Masih dikuasai Oleh ayahnya Yang bernama Hande Liman Senjaya Kusuma Hande Liman Senjaya Kusuma Mempunyai anak Dua Satu Prabu Jaya Kusuma Dua Wastu Wastu Dewa Prabu Yaku Menggantikan Kerajaan Penggantinya Sebagai Hande Liman Jaya Kusuma Dikati menjadi Kerajaan Kusuma Anak yang satu Wastu Dewa Yang menjadi Kerajaannya Di Dayuh Di Dayuh Manggu Dayuh Luhur Dayuh Daerah Cibiu Dari Biu Masuknya Hande Liman Jaya Anak siapa Anak Layak Kusuma Layak Kusuma Orang mana Orang Sukarumi Daerah Cibadak Mempunyai Istri Akinya Ini Akinya Sudah Cipancar Istrinya Buniwangi Yang ada Dimana Daerah Porongol Masih Daerah Wilayah Limangan Nah Prabu Jaya Kusuma Disuruh Penyebaran Agama Isanya Oleh Siapa Oleh Kian Santan Di bawah Pimpinan Sadebida Yatuloh Sadebida Yatuloh Orang mana Itu Wali Songo Yang ada Di Cirebon Disuruh Jawa Barat Dengan Kian Santan Untuk Penyebaran Agama Islam Prabu Jaya Kusuma Uniknya Dia Penyebaran Agama Islam Dor To Dor Datang Berkerumun Dengan Orang Orang Supaya Membetakan Masa Sahadat Sahadat Masa Masa Islam Ada Yang Sampai Yang Mancing Yang Mancing Langsung Masa Sahadat Isi Laut Sampai Hasil Terus Terus Sampai Begitu Jadi Sambil Nyunatan Menjadi Nyunat Nyepitan Tadinya Dimana Makamnya Tadinya Si Ruud 1510 Dipindahkan Di Kira-kira Dari Sini Sampai 3 Kilometer Secara Estapet Keadanya Masih Kainya Masih Kapan Masih Bagus Dan Wangi Dan Secara Estapet Dengan Di Kumburnya Disini Oleh Siapa Oleh Rangga Megansari Oleh Rangga Megansari Di Kumburnya Kalau Belang Naman Deadless Pasir Ubud Jadi Kayaan Di Kerajaan Pasir Ubud Itu Kekayaan Kerajaan Dimana Di Kumburnya Nah Disini Nantilah Dilihatan Di foto Dilihatan Di 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 Tentemnya Tahu Berapa Tahu 1510 Tadinya Di Pasir Ubud Sekarang Pindah Di Surajir Pacar Atau Di Belera Dilihatan 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 Dilihatan